Alasan kamu harus pertahankan dia Jadi teman-teman, siapa tahu hubungan kalian lagi bermasalah Siapa tahu karena kesibukanmu atau karena kesibukan dia Terganggulah hubungan kalian Jadi jarang komunikasi, siapa tahu Atau siapa tahu Ada gosip Yang mencoba merusak hubungan kalian dari luar Sehingga salah satu di antara kalian menaruh curiga Termakan gosip, siapa tahu begitu Atau siapa tahu ada perkataan yang terucap Yang mungkin menyakitkan hati Dan itu tidak disengaja Atau apapun alasannya Nah kamu coba pikirkan baik-baik Jangan karena emosi Kamu langsung putusin Lalu kamu kemudian menyesal di kemudian hari Oke, saya berharap ini membantumu So ada lima alasan Kamu harus pertahankan dia Yang pertama Kamu jujur sama dirimu Kalau kamu tahu Kalau kamu jujur sama dirimu Dia ini sebenarnya karakternya bagus Maksudnya gimana? Orangnya tulus Orangnya baik Kamu tahu dan kamu menyadari itu Hanya saja mungkin Ada terjadi salah paham di antara kalian Hanya saja mungkin karena kesibukan masing-masing Hanya saja mungkin hanya karena omongan orang Lalu kemudian kamu berpikir Mau mengakhir hubungan Eh, tunggu dulu Jangan sampai kamu menyesal Ingat dia karakternya bagus Kalau ada masalah begitu Diselesaikan Cari solusi gitu loh Ya Coba bicarakan Oke, kita komunikasi diperbaiki Terus kalau ada salah paham atau apa Ada masalah kecil Diselesaikan Gak apa-apa minta maaf Ingat Belum tentu Kamu menemukan yang tulus dan baik Di luar sana Yang seperti dia Jadi jangan karena egomu tinggi Terus kamu main-main putus saja Jangan sampai kamu menyesal Seringkali orang begitu Ketika Mantan kekasihnya sudah dimiliki orang Dia menyesal Karena dilihat baik segala macam So, pikirkan baik-baik Ya Itu yang pertama Yang kedua Alasan kamu harus pertahankan dia Yang kedua adalah Dia itu dewasa Terbukti Dia bertanggung jawab kok Ya Dia memperhatikan hubungan kalian Dia memperhatikanmu Itu kan bagian tanggung jawab Dia menjaga hatimu Itu bagian tanggung jawab Bahkan dia membantumu Itu bagian tanggung jawab Dia juga berkomitmen Ya Komitmen sama kamu Tidak aneh-aneh Tidak aneh-aneh Tidak neko-neko Penuh integritas Ya Excellent orangnya Terus kemudian Sangat bijaksana Responnya bagus Cara pandangnya bagus Terus kamu memputusin dia Hanya karena kata orang Kata orang Makan tuh kata orang Ya So Apapun masalah Itu bisa diselesaikan Yang penting Dibicarakan baik-baik Jangan sampai Kamu putusin dia Udah putus Baru menyesal Setelah dimiliki Orang dianya So Please Pikirkan baik-baik Itu yang Kedua Yang ketiga Berintegritas Inter yang saya bilang Jadi Kamu pertahankan dia Alasannya Karena dia berintegritas Tidak ada Kemunafikan Tidak ada Kepalsuan Dia sama Di depanmu Atau tidak di depanmu Dia sama Tidak ada topeng Begitu loh Ada banyak orang Di depan kekasihnya Baik-baik Di belakang Gak bener gitu loh Di depan kekasihnya Iya, iya, iya Di belakangnya Enggak Munafik gitu loh Palsu Topeng Segala macam Tapi dia ini Enggak Dia berintegritas Di depanmu Ataupun enggak Ada kamu Ataupun enggak Dia tetap Sama Ya, iya Enggak Enggak Ya, sama dia Original Oke Itu yang kayak gitu Jarang ditemukan Jadi kalau kamu Siasyain Menyesal kamu nanti Itu yang ketiga Yang keempat Dia punya visi Yang jelas Visi yang besar Terus kamu mau Putusin dia Hanya mungkin Karena kesalahpahaman Hanya mungkin Hanya kata orang Terus kamu Mau putusin dia Yang punya visi Yang punya visi besar Come on Yakin kamu Yakin Jangan sampai Kamu menyesal Sebab Orang yang punya Visi besar Orang itu punya Masa depan Yang luar biasa Artinya kalau kamu Semua kekurangan Kalau kamu berpikir Memputusin dia Hanya karena masalah kecil Kata orang Kata orang Segala macam Pikirkan baik-baik Jangan sampai Kamu Menyesal Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat God bless you Sampai jumpa Terima kasih.